Kasus Vina ini sampai ke Istana Pemirsa di mana Presiden Jokowi Dodo turut buka suara soal informasi mengenai kasus pembunuhan Vina di Cerebon. Jokowi meminta Polri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara transparan. Presiden Jokowi Dodo mengatakan sudah menyampaikannya kepada Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo agar transparan dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Jokowi Dodo juga meminta Polri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara terbuka. Sementara itu pihak keluarga Pegi merespon permintaan Presiden Jokowi Dodo yang ingin transparansi dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka berharap permintaan ini semakin membuktikan bahwa Pegi tidak bersalah. Keluarga Pegi Setiawan menanggapi permintaan Presiden Jokowi Dodo yang memberikan perintah kepada penyelidikan Polri agar transparan menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga berharap Pegi segera bebas karena tidak ada bukti yang menyatakan ia bersalah. Apalagi tiga rekan kerja Pegi juga memberikan keterangan bahwa saat peristiwa pembunuhan 8 tahun lalu di Cerebon, Pegi berada di Bandung. Pegi disebut sebagai tulang punggung keluarga selama ini, ia bekerja di Bandung untuk membantu ekonomi keluarga. Saya merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Pegi tidak bersalah? Ya, karena Pegi tidak bersalah. Pegi adalah tulang punggung kami. Jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Udah gitu aja. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Pegi tidak bersalah? Ya, karena waktu itu juga Pegi tidak ada di tempat. Waktu itu Pegi tidak ada di Cerebon. Pegi sedang kerja di Bandung gitu aja. Yang burun itu bohong ya, ya? Ya, yang burun itu bohong. Pegi sudah lagi kerja. Ada di Bandung terus? Ya, ada di Bandung terus. Tidak kabur ya? Robi itu adalah adiknya. Dia katanya ngomongnya sih anak muda bahasa gaul gitu. Namanya anak muda, nama dirubah-rubah sendiri. Yang penting kan ini identitasnya tetap sama. Pegi tidak dirubah gitu aja. Sama identitas sama? Ya, sama. Sama identitas sama. Tetap atas nama Pegi Setiawan. Yang dirubah itu bohong ya? Bohong. Dan Pegi dan Robi ada dua orang yang berbeda ya? Ya, Pegi dan Robi dua orang yang berbeda.